selamat menikmati pemupukan tanaman baru selain pada lubang adalah bahwa pemupukannya adalah menggunakan urea 100 gram yang ditebar merata yang berjarak dari pohonnya sekitar 30 cm jangan terlalu dekat kemudian bicara tentang kiserit atau dolomit maka kita bicara tentang sumber magnesium bagi tanaman kelapa sawit itu sendiri ketika kita ngomongin pemupukan maka untuk magnesium lebih banyak balai yang menyarankan menggunakan dolomit mas tapi saya ralat pertanyaan masif kiserit bukan kapur mas kiserit adalah senyawanya hampir seperti garam ikatannya adalah garam jadi kalau kita ngomong dolomit atau kiserit maka jawabannya saya milih mesti makan milih dolomit mas dibandingkan kiserit sekali lagi dolomit akan membantu dua hal yang pertama sebagai sumber magnesium karena balik lagi dolomit bolak-bolak cerita bahwa rumus kimianya adalah kalsium magnesium karbonat berarti ada gugus MGO atau magnesium oksida yang menanti digunakan untuk sumber magnesium yang berfungsi terhadap fotosintesis tanaman itu sendiri sehingga akan menjaga hijau daun menjadi lebih baik maka kuncinya ada di magnesium itu sendiri kenapa tidak pakai kiserit mas bendi? kalau kiserit kita sarankan maka semua akan ditembah rata mau doh mau mau pH-nya rendah atau mau pH-nya tinggi mungkin akan berpikir kiserit padahal kiserit MGSO4 ini adalah bereaksi agak asam maka caranya adalah dolomit sebagai sumber magnesium yang kedua bahwa dolomit adalah memandung CAO juga yang nanti akan bereaksi meningkatkan pH tanah itu sendiri sehingga kalau saran saya pada usia 3 bulan lebih baik menggunakan dolomit saja bagi sahabat de Brundol yang baru berjuang menanam tanaman kelapa sawit dan belum memiliki tabel pemupukan yang lengkap maka de Brundol menyediakannya free tinggal WA saja walaupun kadang-kadang pending kadang-kadang telat ngirimnya maka tetap insya Allah selama pending masih konsen insya Allah tetap akan saya kirim panduannya seperti apa monggo saja sekali lagi gunakanlah dolomit untuk bisa menikmati dua sisi yang pertama sisi magnesium yang terkandung di dalamnya dan juga sisi untuk meningkatkan pH tanah yang akan berakibat berakibat atau bermanfaat bagi penyerapan unsur hara karena akan mengarahkan pH ke arah pH-nya netral yang tersedia unsur hara itu sendiri terima kasih salam pelajar selamat menikmati